Ini belajar jahitnya, ini berapa, satu bulan berapa kali ya mbak? Satu, tiap minggu. Tiap minggu ya? Tapi aku jarang, apa namanya? Libur. Iya, jarang minggu-minggu. Kadang minimal satu bulan itu dua kali gitu. Ya gak apa-apa melupanya sendiri, yang penting kita ngerti gitu. Nah apa-apa, yang penting kita liburnya kapan gitu ikut kesini. Ini, ini bikin ini ya mbak ya, apa namanya? Ini ujian. Oh ini ujian, oh ini ujian. Kamu udah daftar apa belum? Belum. Lek lantai tiga daftar ya di sekitar Paris itu, yang di tempat sepatu itu daftar jadi juta-juta. Di sana-kenal nanti, di sana dijelaskan emangnya sampai mau les jahit gitu, bilang sama pengurusan-jahit. Lantai tiga. Biar berapa ya mbak? Mas? Oktober. 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 Bulan 10, minggu ketiga. Bulan 10, bulan minggu ketiga. Ya, masuknya. Misalnya besok kan disudah. Disudah, 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 disudah. Tapi disudah, 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 disudah. Jadi, peralatannya tuh apa aja yang dibayar? Nah, nanti anak-anaknya beli disini. Beli disini ya? Oh, kayak untuk apa. Kalau sekolahnya gak bayar, cuma kita kalau ada kotak itu ngisi. Di seikhlasnya 1 dolar, boleh 2 dolar, boleh. Untuk mengisi infak di atas. Kalau daftar jadi agotang olahko disitu nantinya kan 1 bulan ada infak 10 dolar. Kalau kita bayar sekalian 1 tahun, juga boleh. Kita dibayar berapa dulu. Nanti kan dikasih kartu nama kayak gini. Nanti dipoto disana, dikasih nomor ID. Nomor ID-nya diingat-ingat. Nanti kan tiap-tiap hari. Yang penting nomor ID-nya itu penting nanti. Kan kita ditanya di sini sekolah, kadang nomor ID-nya juga ditanya. Maaf ya, coba lihat dulu. Daftar aja makin nanti itu. Ujiannya. Kan hari ini terakhir ujian. Minggu depan wisuda penerimaan sertifikat. Kamu datang gak apa-apa? Biar aku. Kadang aku hari biasa atau libur. Aku juga mau kalahkan ketiga. Terima kasih ya. Samu-san martin. Samu-san- morning. advisors laman. Thank you. Thank you. Terima kasih.